Kebakaran lahan perkebunan kelapa sawit di lahan gabut di desa Rawa Indah kecomatan Ilir Talo sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Dikatakan Tumino, warga desa Rawa Indah, kebakaran lahan gabut di areal perkebunan kelapa sawit di siring 9 desa Rawa Indah ini belum dapat teratasi sejak terjadi sekitar dua hari lalu, bahkan sudah peluas dan merambah lebih 10 hektare lahan yang terbakar. Belum diketahui secara pasti sumber api, namun kebakaran berasal dari salah satu lahan milik warga dan berluas ke lahan sekitarnya. Masyarakat lanjutnya sudah berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena lahan tersebut adalah gambut, sehingga api sulit dipadamkan karena bara api yang berada di bawah permukaan. Pihaknya berharap instansi terkait dapat membantu mengatasi kebakaran lahan ini supaya tidak semakin meluas dan mengakibatkan kerugian besar bagi warga. Medan gambut di areal tersebut menjadi salah satu kesulitan petugas PDAM kebakaran untuk menjangkau lokasi.